Intro Halo pemirsa setelah tadi saya berada di studio 2, kini saya sudah berada di ruang redaksi seputar Indonesia. Saya ingin memperlihatkan kepada Anda dapur kami, dapur untuk menyajikan berita-berita yang pertama dan terbaik untuk pemirsa. Mirsa seputar Indonesia hari ini menyajikan laporan utama. Mahasiswa ITB tewas usai mengikuti OSPEC di kampus. Bandara Amatiani Semarang masih lumpuh akibat banjir. Dan pemirsa selain kedua berita tadi kami juga akan melaporkan khusus laporan khusus obat racik amankah untuk anak-anak kita. Bersama saya Putra Nababan, pemirsa inilah seputar Indonesia. Pemirsa dunia pendidikan kembali tercoreng oleh aksi kekerasan dengan tewasnya seorang mahasiswa Institut Teknologi Bandung ITB. Korban meninggal setelah mengikuti acara OSPEC yang diselenggarakan himpunan mahasiswa Geodesi, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Polisi terus mengusut kasus ini sementara pihak rektorat menyatakan akan bersikap kooperatif untuk mengungkap misteri kematian korban OSPEC yang mereka sebut sebagai OSPEC ilegal ini. Pemirsa suasana duka masih menyelembuti kediaman Dwi Yanto Wisnugroho, mahasiswa ITB yang meninggal dunia saat mengikuti OSPEC di Lembang, Jawa Barat. Keluarga korban menyesali pihak universitas yang tidak mengetahui kegiatan OSPEC selama satu bulan tersebut. Pemirsa dari meja inilah berita-berita dari Sabang sampai Merauke kami pantau, koordinasikan untuk kemudian diliput di lapangan untuk Anda. Ini adalah rekan-rekan kerja saya, mereka adalah koordinator liputan, koordinator daerah, dan ada koordinator kameramen. Dan kepemirsa kami masih menyoroti tewasnya mahasiswa ITB yang menambah daftar panjang kasus mahasiswa yang tewas dalam masa OSPEC. Sebelumnya mencuat kasus dua peraja institut pemerintahan dalam negeri, yaitu Wahyu Hidayat dan Klif Buntu yang tewas di tangan seniornya. Pemirsa Bandara Ahmad Yani Semarang masih lumpuh akibat banjir. Bandara berkelas internasional kembali ditutup setelah sempat dibuka sekitar 2 jam karena landasan pacu tergenang air setinggi hingga 5 cm. Tak hanya Bandara Stasiun Semarang, Tawang juga masih dikenali banjir setinggi 60 cm. Sementara di pemukiman warga seperti di kawasan Kaligawe, banjir mencapai ketinggian lebih dari 1 meter. Hingga Senin siang ratusan rumah di Keluran Kaligawe, Kecamatan Gayam, Sari Semarang masih terendam banjir. Ketinggian air di tempat ini masih mencapai 1 meter lebih. Banjir juga merendam sejumlah tempat fasilitas warga seperti pasar, puskesmas, dan kantor Keluran. Sementara itu setelah sempat dibuka selama sekitar 2 jam, Bandara Ahmad Yani Semarang sekitar pukul 9 lewat 40 hari Senin kembali ditutup. Penitipan kembali bandara ini masih dikarenakan faktor air banjir yang menggenangi landasan pacu setinggi 3 hingga 4 cm. Pihak bandara terpaksa menutup kembali karena sangat membahayakan bagi penerbangan. Selama dibuka Senin pagi, bandara telah memberangkatkan sedikitnya 5 pesawat yang terdiri dari 4 pesawat komersil reguler dan 1 pesawat charter. Sementara itu stasiun Tawang Semarang juga masih terendam hingga 60 cm. Akibatnya beberapa jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta mengalami keterlambatan hingga 4 jam. Beberapa kereta yang mengalami keterlambatan antara lain kereta Gumarang, kereta Brantas, dan Argo Segoro. Penghubutan koresponderan RCTI melaporkan untuk satu seputar Indonesia. Pemirsa hasil survei politik tampuh mendongkrak percaya diri Partai Demokrat. Pemirsa tetaplah bersama seputar Indonesia. Terima kasih telah menonton!